Carlo Pernat punya prediksi menarik soal Valentino Rossi di MotoGP musim ini. Ex-direktur olahraga Aprilia itu menilai Rossi bisa juara meski usianya tak muda lagi. Tedoktor berulang tahun ke-40 pada 16 Februari lalu, ia pun mengejar ambisi untuk meraih gelar juara dunia ke-10. Tahun ini jika Yamaha memberinya motor yang bagus, dia masih bisa bermain dan akan mencoba memenangkan gelar ke-10. Ini adalah operasi misi yang sulit, kata Pernat kepada Primo Canale. Menurut Pernat, gelar ke-10 Rossi mungkin bisa dicuri pembalap lain yang lebih mudah. Tapi, menurut Pernat, jika Yamaha sangat mencintai dan memberi bantuan, Rossi masih bisa mendapatkannya. Lebih lanjut, Pernat mengungkap kesannya terhadap Rossi pada awal memulai karir di Aprilia. Dia tetap seperti yang saya kenal. Saat itu, saya bertanggung jawab untuk Aprilia sebagai direktur olahraga. Saya pergi untuk melihat Valentino Rossi dan saya sangat terkesan. Katanya, awalnya, Aprilia sempat tidak yakin dengan Rossi. Saya benar-benar ingat bahwa pemilik Aprilia tidak yakin dengan saya karena telah membuat kontrak 3 tahun dengan bocah 16 tahun. Katanya, saya adalah orang pertama yang menulis kontrak profesional untuk Valentino. Sebuah amplop tertutup. Kontrak 3 tahun. Setelah dia menandatangani, Ivano Beggio bertanya apakah saya yakin atau tidak. Dia tidak tahu siapa Rossi dan kontrak 3 tahun sepertinya berlebihan. Tulis Pernat. Pada akhirnya mereka memercayai saya dan Rossi. Dia adalah lambang sepeda motor. Titik, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada tahun ini. Katanya.